Per Maret ya, 28 Maret, Bank Dunia mengatakan bahwa Indonesia jauh lebih baik daripada negara-negara yang lain dalam mengatasi apa ya, gelombang badai pandemi, pandemi COVID dan Indonesia bisa naik dan tumbuh dan utang Indonesia tidak lebih besar daripada negara-negara maju kayak Jepang, Amerika dan lain-lain. Selamat siang teman-teman Seaward TV, kembali lagi suara dari Ubud Ya, mau sharing ke kalian, ada nih hal yang saya baru aja baca sih, baca di Google ya bahwa per Maret ya, 28 Maret, Bank Dunia mengatakan bahwa Indonesia jauh lebih baik daripada negara-negara yang lain dalam mengatasi apa ya, gelombang badai pandemi, pandemi COVID dan Indonesia bisa naik dan tumbuh dan utang Indonesia tidak lebih besar daripada negara-negara maju kayak Jepang, Amerika dan lain-lain India dan lain-lain. Bahkan orang Malaysia marah-marah tuh, ya marah-marah kan, saya udah bicara sebelumnya di video saya marah-marah karena pemerintahnya nggak bisa ngadain vaksin COVID tapi Indonesia udah oke Nah, dia tertarik sama bicara mengenai apakah rakyat puas atau tidak puas terhadap pemerintahan Pak Jokowi ini Balik-balik lagi ya, kader demokrat, eh sorry, bukan kader ya, sekarang udah jadi ketum Maaf-maaf, dia jadi ketum Ketum yang tau-tau, beret, jadi ketum Dia bicara tuh, saya lihat di TikTok Oke, dia bicara bahwa masyarakat, rakyat menderita dan lain-lain lah Dia bicara mengenai apa solusinya, ya demokrat dan dia Ya nggak lah, lu siapa Lu bicara apa Mana bisa Justru demokrat lah yang menyarankan ke Pak Jokowi Untuk melakukan lockdown pada saat Kita terkena pandemi COVID-19 Dan apa yang Pak Jokowi lakukan Nggak Dia tetap jalanin Tetapi dia yang penting adalah prokes Nah, itulah yang hebat dari Pak Jokowi Prokes Prosedur kesehatan Negara lain nggak buat itu Akhirnya capek Melakukan lockdown Semuanya selesai Tutup Itu yang kita lihat dari seorang pemimpin Berani melakukan sesuatu Berani memutuskan sesuatu Bukan untuk kepopulerannya dia Tapi untuk rakyat dia Yang namanya AHYSB Ya lockdown Lu sih nyontek 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 sama negara lain Seolah-olah paling hebat Enggak lah Nyontek Itu nyontek Ini yang kita mesti lihat Bahwa Biarlah kritik itu berjalan terus Nggak apa-apa Itu adalah demokrasi Sama seperti saya mengkritik sekarang Terhadap partai ini Nah itu demokrasi Nggak boleh marah Kalian boleh jelek-jelekin Pak Jokowi Seperti apa Saya juga boleh dong Sebagai pendukung Pak Jokowi Gitu loh Nah hal ini Yang kadang-kadang Sumbuhnya tuh pendek Akhirnya marah-marah lah Macem-macem Nah itu Tapi udah Intinya cuma satu Kalau kita bicara Mengenai kesulitan negara Kesusahan negara Semua negara susah Tetapi Indonesia Hah Jangan salah Ya oke Sekarang bahan pokok nih lagi naik Cabai lagi tinggi nih 120 ribu kalau nggak salah ya Tapi kan nggak semua orang makan cabai Tapi beras tetap diaga Oke minyak goreng sempet Terjadi hal yang Di luar kebiasaan Ya karena Pengusaha-pengusaha yang nakal ya Mungkin saya juga nggak tahu Tapi intinya itu Nah sekarang Kalau kalian Mau menjatuhkan Pak Jokowi Kalian tuh salah Kalau kalian mau jadi oke Sama dong sama Pak Jokowi Bantu Pak Jokowi Bukan ngegerecokin Kalian cuma ngegerecokin Cuma cari apa ya Ya image itu tadi Cari Supaya kalian populer Nggak bakal kalian populer Populer dari mana Orang nggak bisa buat apa-apa Cuma bisanya pidato Saya juga bisa pidato Ini sekarang aja saya pidato Tapi saya jadi Jokowi Ya nggak bisa Kapasitas saya tidak sama sama Pak Jokowi Kalian ukurlah kapasitas Kapasitas kalian Itu sih Teman-teman Siwar TV Memang sih Kita sekarang Mesti lebih berhati-hati Dalam memilih Penerus Pak Jokowi Mesti lebih hati-hati Kenapa Indonesia itu sumber daya Tanah Dan semuanya nih Waduh Banyak banget Saya nonton videonya Dari Teman SD saya Di Tarakanita SD dulu di Barito Renat Kasali Dan itu betul Jadi Apa ya Negara-negara maju nih Mengincar kita Mengadu domba kita Agar Apa yang terjadi dengan Pak Soekarno Bung Karno Dulu Itu bisa terjadi lagi Terhadap Jokowi Pak Jokowi Atau penerus Pak Jokowi Mereka menguasai Sumber alam kita Itu jelas Dan mereka pakai Orang-orang yang Ya Kalian tahu Di order baru seperti apa Opportunis abis Terus sekarang Calon-calonnya seperti apa Disinilah Perlu kebijakan Dari kita semua nih Teman-teman Seaward TV Menyebarkan Agar Jangan sampai Kita dikuasai Dikuasai lagi Seperti tahun 6566 Bung Karno Dihajar Gara-gara Bung Karno itu Nasionalis Bung Karno sama Pak Jokowi itu Kayak Kopi paste Bedanya Cuman satu Zaman itu Emang Indonesia Zaman Bung Karno Lagi susah Saya pernah Ya dulu Tahun 64 Saya masih usia 4 tahun Saya pernah tuh Ngantri Ngantri nih Ngantri Beneran ngantri Sama kakak saya Yang lebih gede Minyak tanah Zaman Pak Zaman Bung Karno Apakah terus Kita benci sama Bung Karno Enggak Kita tahu Bung Karno Lagi dikerjain Kita tahu Jadi Intinya Cuman satu Kalau menurut saya Secara pribadi Ya mungkin Saya udah Lihat ya Dari zaman Bung Karno Saya pernah lihat Dari zamannya Kita bicara Mengenai Apa Bung Karno Itu dijatuhkan Oleh Mahasiswa Kapi Dan kami Terus Sama Ya pokoknya Dijatuhkan Padahal mereka Enggak sadar Kalau menurut saya Si Tiba Enggak sadar Bahwa itu Di belakangnya Ada kekuatan besar Yang pengen nih Yang pengen Menguasai Indonesia Karena Bung Karno Sangat nasionalis Sama seperti Pak Jokowi Beda Sama pembimbing yang lain Oke Bumega Sama Pak Gus Dur Buang Kenapa Mereka Beda Mereka hanya sebentar Dan mereka Menjalankan Apa yang harus Mereka jalankan Tapi Seperti Bung Karno Pak Harto SBY Pak Jokowi Wah Jelas Beda Pak Jokowi Langsung Menjalankan Apa yang Sudah ada Di otak Bung Karno Jelas Saya lihat Banget Lihat Banget Nah Tolong deh Kita semua Cerdas Cerdas Dalam berpikir Cerdas Melihat Rekam jejak Cerdas Melihat Sejarah Bung Karno Itu adalah Orang Yang selalu Mementingkan Rakyatnya Tapi Memang Tidak Bisa Berbuat Banyak Kalau kalian Pernah hidup Di jaman itu Kalian akan Lihat Perbedaannya Saya lihat Saya lihat Nah Itulah Inti daripada Pembicaraan kita Hari ini Sharing saya Hari ini Bagi saya Semoga Teman-teman Siotv Bisa menyebarkan Ini Bahwa Apa Please Kekuatan luar Itu Pengen juga Sama Kita punya Sumber daya Tapi kita Selalu tidak sadar Kita lupa Untuk itu Nah Pak Jokowi Sama seperti Bung Karno Mau memadukan itu Mau melakukan itu Jadi Moga Moga Kedepannya Benerus Pak Jokowi Tetap Kekeh Untuk lakukan itu Memang Saya belum Lihat Tapi Moga Moga Itu yang Harus terjadi Oke Teman-teman Siotv Demikian Dari Saya Suara Dari Ubud Terima kasih Dan mohon Mohon maaf ya Kalau bunyi-bunyi Terima kasih Saya pamit Pandemi COVID-19 Di negara kita Terus Membaik Karena itu Pemerintah memutuskan Untuk mengambil Beberapa langkah-langkah Pelonggaran Pemerintah memutuskan